Intro Saudara menyoroti kasus suap dana bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan majelis hakim tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Terutama dengan fonisnya yakni hukuman 12 tahun penjara PLT Jurubicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan majelis hakim yang dapat membuktikan dakwaan jaksa KPK atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari Peter Batubara Terlebih, hakim juga memberikan hukuman tambahan selain fonis 12 tahun penjara Selanjutnya, KPK akan mempelajari seluruh isi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan langkah selanjutnya Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencaputan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan jaksa KPK KPK berharap bahwa putusan ini memberikan efek jerah sekaligus menjadi upaya bagian dari aset recovery hasil tindak pidana korupsi secara optimal Selain pidana penjara selama 12 tahun, hakim juga menjatuhkan denda kepada Juliari Batubara sebesar 500 juta rupiah Hakim juga mewajibkan Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah Sebelumnya, jaksa mendakwa Juliari menerima swab dari perusahaan pengadaan paket bantuan sosial senilai 32,4 miliar rupiah Juliari P. Batubara telah terbukti secara sadan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Dua, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Tiga, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,597,450,000 rupiah Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik lama 4 tahun setelah terdakwa resai menjalani pidana pokok Selain fonis hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah Hakim juga mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun Pidana tambahan itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun dan hukuman ini diterapkan setelah Juliari selesai dalam menjalani pidana pokok Selesai persidangan, Juliari Batubara tak memberi komentar atas putusan hakim 12 tahun penjara Penasihat hukum Juliari yakni Magdir Ismail menyatakan pikir-pikir atas fonis hakim Terkait putusan hakim, kuasa hukum Juliari mempersoalkan fakta hukum soal pemberian uang terkait Bansos Tidak ada satupun yang mengakui pernah memberikan uang kepada Mateus Joko Santoso Jadi betul-betul putusan ini tidak berdasarkan pada fakta persidangan dan juga tidak berdasarkan keterangan daripada saksi Itu satu yang saya ingin sampaikan Kemudian yang kedua, menurut hemat saya, putusan ini penuh konflik kepentingan Salah satu hakim yang saya ingat betul sudah memutus perkara yang lain terlebih dahulu Yang pertimbangannya tadi cukup mirip dengan pertimbangan perkara ini Mestinya tidak boleh seperti itu Artinya apa? Putusan yang lalu itu dijadikan sebagai karpet merah untuk menghukum Pak Juliari Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana menilai fonis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tipikor kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Tidak masuk akal dan melukai hati para korban korupsi Bansos Seharusnya Juliari dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Melihat dampak korupsi yang sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat Sebenarnya Juliari Peter Batubara sangat layak, tepat dan pantas mendekat seumur hidup di dalam penjara Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik Harus ada pemberatan bagi praktik kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik